Intro Mengawali informasi yang pertama pemirsa KPU Solo Jawa Tengah menemukan 5.000 surat suara pilpres yang rusak selama proses penyortiran dan juga pelitepatan Atas kerusakan tersebut KPU Solo langsung membuat berita acara agar segera dimintakan penggantian ke pihak percetakan Ada 18 tenaga harian lepas yang dilibatkan KPU Solo untuk membantu proses penyortiran dan pelipatan surat suara Surat suara pilpres yang diterima KPU Solo pada selasa pekan lalu berjumlah 430.439 lembar Jumlah tersebut sudah termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% Selama proses penyortiran dan pelipatan surat suara mendapat penjagaan ketat aparat keamanan Ketua KPU Solo Nurul Sutarti mengatakan pihaknya menerima laporan 5.000 surat suara pilpres yang rusak Rata-rata kerusakan yang ditemui yakni terkena noda tinta atau permukaan kertas yang menggelembung Kini ribuan surat suara yang rusak tersebut juga telah dipisahkan di tempat lain untuk nantinya dibuatkan berita acara agar segera dibintakan penggantian ke pihak percetakan Pasti akan diambil oleh percetakan Tapi kan kalau pun tidak diambil nanti pasti akan kita musnahkan Hamin satu hari pemuhutan suara wajib dimusnahkan semua form, semua surat suara yang sudah tidak terpakai dan kita buatkan berita acara dengan mendatangkan pihak kepolisian dan bawah seluruh Untuk surat suara presiden, akhir Februari ini kami usahakan untuk bisa selesai sejumlah 430.439 Kalau jumlah yang rusak berapa? Sekitar 2% dari total yang sudah disortikan Ya, Saudara Komisi Pemilihan Umum Kota Solo, Jawa Tengah menggelar sosialisasi tata cara pelaksanaan pencoblosan pada pemilu 2019 untuk para difabel Ya, dengan sosialisasi ini diharapkan kaum difabel tidak lagi mengalami kendala saat melakukan pencoblosan pada April mendatang Bertempat di aula rumah dinas wakil wali kota Solo, puluhan difabel di kota Solo mengikuti sosialisasi tata cara pencoblosan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Solo Sosialisasi ini guna menyukseskan pesta demokrasi yang akan digelar serentak seluruh Indonesia pada 17 April 2019 KPU Kota Solo telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT Pemilihan Umum Pemilu 2019 dimana dari 421.999 orang, 1.043 diantaranya termasuk kategori difabel Bahkan DPT untuk difabel bertambah setelah ada 84 pasien rumah sakit jiwa atau RSG yang didaftarkan ke KPU dan tambahan dari pemberdayaan YPAC Jebre sebanyak 115 orang Ada sekitar 5 kategori difabel yang masuk dalam DPT Pemilu 2019 di Solo mulai dari tunadaksa, difabel netra, tunawicara, tunagrahita, hingga difabel lainnya seperti stroke Nantinya penyandang disabilitas boleh membawa pendamping saat memberikan hak pilih pada 17 April 2019 mendatang Selain itu tempat pemungutan suara atau TPS juga akan didesain ramah disabilitas Tahapan Pemilu kaitannya dengan sosialisasi dengan saudara-saudara kita yang disabilitas di Kota Surakarta dan harapannya bahwa seluruh elemen dari masyarakat yang disabilitas ini hak pilihnya dalam Pemilu 2019 nanti pada tanggal 17 April itu bisa terakomodir Selain memberikan sosialisasi tata cara pencoblosan KPU juga mendapatkan berbagai masukan dari penyandang difabel terkait teknis pencoblosan bagi mereka Kasus dugaan pelanggaran pemilu oleh ketua PA 212 dihentikan Iya simak informasi selengkapnya sesaat lagi di seputar Jogja Bagi Anda yang menderita sakit ambeyan atau wasir segera berobat ke enggaldangan dari ambeyan stadium 1, ambeyan stadium 2, ambeyan stadium 3, dan terakhir ambeyan stadium 4 Dengan berobat ke enggaldangan, ambeyan Anda akan terobati Pengobatan alternatif enggaldangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupuntur Serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina Akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi Jangan ragu untuk berobat ke enggaldangan Karena kami memberikan bukti, bukan janji Kunjungi kami di pengobatan alternatif enggaldangan Di jalan Jogja Solo KM17 Pamukti baru RT4, RW2, Telogo Prambanan Baru dan pertama di Indonesia Fleksibel dan kuat Tidak mudah tumpah Tidak mudah menguap Dengan takaran pas 1 liter Dinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi Persembahan dari Emco Sumbu Filosofi Jogja terbentang dari Krapya sampai Tugu Teknologi informasi memudahkan masyarakat dengan e-learning, e-tiketing, e-payment, free wifi, dan masih banyak lagi Teknologi informasi mendukung pelestarian nilai-nilai keistimewaan Jogja di Sumbu Filosofi Dengan buku-buku kan isinya pengetahuan ya Dengan pengetahuan ini diharapkan masyarakat biar juga mengerti secara keseluruhan begitu Termasuk para petani peternak ini bahwa di desa ini ada perpustakaan desa Sehingga masyarakat gemar untuk membaca Dengan membacalah sesungguhnya kita akan punya wawasan yang insya Allah jauh lebih panjang, lebih banyak, dan benar Ya kembali di seputar Jogja, Pemirsa Kasus dugaan pelanggaran pemilu yang menjerat Ketua Alumni Persaudaraan 212 Selamat Ma'arif dihentikan Terkait dengan hal tersebut, Ketua Tim Kampanye Pemenangan Capres 01 Sekaligus juga pelapor Her Suprabu mengaku belum menerima surat memberitahuan resmi Perihal dengan penghentian kasus tersebut Ditemui di ruang kerjanya di kawasan Manahan Solo, Jawa Tengah Pelapor kasus dugaan pelanggaran pemilu Her Suprabu Yang juga merupakan Ketua Tim Kampanye Daerah TKG Jokowi Ma'ruf Solo Mengaku baru tahu penghentian kasus pelanggaran pemilu tersebut dari media Selain itu dia juga belum menerima surat memberitahuan resmi dari kepolisian Sampai saat ini timnya hanya menerima surat memberitahuan saat awal penyelidikan Dan saat Selamat Ma'arif menjadi tersangka Pihaknya juga mempertanyakan mekanisme penghentian kasus tersebut Karena sebelumnya Tim Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu Sepakat Menyebut ada pelanggaran pidana pemilu Oleh karena itu dia berharap kepolisian tetap profesional dalam bersikap Terima kasih untuk terkait dengan penghentian kasus Pak Selamat Ma'arif Saya seharusnya belum menerima pemberitahuan Jadi terakhir pemberitahuan yang diterima kita adalah Awal penyelidikan kemudian menjadi tersangka Kita juga baru menerima pemberitahuan dari media Tahu dari media bahwa itu dihentikan Tentunya kita sekarang sikap kita menunggu Pemberitahuan resmi dari pihak penyidik Alasan-alasan penghentian kasus tersebut Dan kita ingin agar pihak penyidik juga bertindak secara objektif dan profesional Dan tentunya ada pesawat-pesawat hukum yang harus ditempuh Apakah itu di SP3 atau di mana Karena kita juga belum tahu pengalasan penghentiannya Pemilu ini kita harapkan masyarakat kota Surakarta Untuk melaksanakan pesta demokrasi dengan tenang, aman, damai Dan semoga kota Surakarta aman, damai, dan kondusif Dan kendalanya Besok kita akan melakukan si SPAM kota Insya Allah kita lakukan di awal bulan Maret Sebelumnya Mabes Polri menyebut Tiga alasan yang menjadi dasar dihentikannya Kasus selamat ma'arif soal pelanggaran pemilu Pertama adanya perbedaan Antara ahli pidana pemilu dan KPUD Solo Dalam menafsirkan makna kampanye Yang kedua unsur mens area Atau niat pelaku belum bisa dibuktikan Karena tersangka tidak menghadiri penyidikan Hingga batas waktu habis Ketiga penghentian merupakan Kesepakatan oleh unsur-unsur sentra Gakumdu Solo Dalam rapat Karena tidak adanya kelengkapan bukti Yang menyatakan selamat bersalah Beralih ke informasi lainnya Pemirsa pasangan suami istri Asal Jepara, Jawa Tengah Diamankan oleh pihak kepolisian Kalibawang Kulon Progo Setelah kedapatan Membeli barang di pasar tradisional Menggunakan uang palsu Pelaku merupakan residivis Jaringan pengedar uang palsu Di wilayah Jawa Tengah Kusnin dan Sri Miharti Warga gondang Jepara Jawa Tengah ini Hanya tertunduk malu Saat digelandang petugas Satres Krimpol Res Kulon Progo Keduanya menjadi tersangka Peredaran uang palsu Di pasar jagalan Desa Bajaroya Kecamatan Kalibawang Kulon Progo Selasa siang kemarin Aksi keduanya diketahui Warga saat bertransaksi Membeli pisang dan ikan pindang Menggunakan lembaran 100 ribu rupiah uang palsu Kusnin merupakan residivis Kambuhan Tiga tahun sebelumnya Ditangkap Dikudus dengan Mengedarkan uang palsu Kali ini ditangkap Bersama sang istri Dengan kasus serupa Tersangka mengaku Uang didapat dari Seseorang di pekolongan Namun proses ransaksi Dilakukan di alun-alun Batang Jawa Tengah Uang asli 2 juta rupiah Ia tukarkan dengan 300 lembaran uang palsu Pecahan 100 ribu rupiah Selama proses perjalanan Dari Batang Jawa Tengah Hingga Kalibawang Kulon Progo Tersangka sudah membelanjakan 33 lembar uang palsu Dan mendapatkan Kembalian uang asli Yang dikumpulkan Setiap perhentian Hanya membeli 10 ribu Hingga 20 ribu saja Untuk membelajakan uang palsu Saat diamankan Di dalam tas tersangka Masih terdapat 267 lembar uang palsu Polres Kulon Progo Menduga Kusnis merupakan bagian Dari jaringan Peredaran uang palsu Antar provinsi Kini polisi Masih terus mendalami Kasus ini Untuk mengungkap Jaringan yang lebih besar Dari tangan tersangka Berhasil diamankan Sebanyak 267 lembar Uang pecahan 100 ribu rupiah Dan dua lembar Uang pecahan 100 ribu rupiah Tersebut Yang diduga palsu Yang sudah dibelanjakan Dari tangan tersangka Juga kita amankan Satu unit mobil Toyota Sienta Empat keranjang Pindang Dan satu sisir pisang Tersangka ini Merupakan residivis Pada kasus yang sama Di wilayah Kudus Yang telah menjalani Hukuman selama Dua setengah tahun Dan baru keluar Tahun 2016 Di penjara kasus Uang sama Kenapa ini melakukan lagi? Dari hutang pak Hutang? Iya pak Hutangnya berapa juta? 100 juta pak 100 juta Kemudian Mendapatkan ini Caranya gimana? Ini saya Terima kasih Beli 2 juta Dapat 300 lembar Kini kedua pelaku mendekam Di ruang tahanan Polres Kulon Progo Selain menyita Sebuah unit mobil rental Dan barang bukti uang palsu Tersangka bakal dijerah Dengan pasal 36 Jungto Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata uang palsu Dengan ancaman hukuman Maksimal 15 tahun penjara Pemirsa sebuah minibus Terjun ke jurang 10 penumpang Dilarikan ke rumah sakit Tetaplah bersama Seputar Jogja Untuk informasi selengkapnya Pengobatan Alternatif Batara Spesialis penyakit kronis dan menaun Tanpa operasi Sistem penyembuhan Menggunakan terapi akupuntur Dan terapi infrared Untuk mematikan akar penyakit Dipadu dengan ramuan Tiongkok Dan ekstrak ramuan herbal Ramuan dibuat khusus Sesuai keluhan penyakit Anda Berbagai jenis penyakit Dapat diobati Seperti Katarak Prostat Diabetes Kanker Tumor ganas Jantung Stroke 6 bulan yang lalu Saya menderita diabetes Bulan darah saya sampai 400 Seluruh tubuh saya tidak bertenaga Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak Penglihatan kabur Berat badan saya menurun Tiap hari saya harus minum obat Dan cuti insulin Namun setelah diterapi Di pengobatan Batara Dan minum ramuan Bulan darah saya normal kembali Pengobatan Alternatif Batara Juga melayani pelangsingan Dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen Langsung diterapi di tempat Datang ke klinik kami Jalan Ring Road Selatan Perempatan Dongkelan RT 9 Selatan Jalan Lihat papan nama Batara Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis dan olahraga Baik lokal maupun internasional Semuanya hadir secara informatif Dan menghibur Di Global FM Pantau juga lalu lintas Yogyakarta Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta Global FM Media Informasi Anda Bedah Buku ini adalah program Daripada meningkatkan minat baca Datuk budaya masyarakat Tema kali ini secara umum adalah Menumbuhkan jiwa beraksa Jadi harapan kami di masyarakat ini Bisa memanfaatkan Lahan-lahan pekarangan mereka Yang masih kosong Untuk bisa untuk berbeda usaha Ya terima kasih Anda masih menyaksikan Seputar Jogja Pemirsa sebuah minibus yang membawa Sepuluh orang penumpang Masuk jurang celongok Dusun pelasan desa Watu Gajah Kecamatan Gedang Sari Gunung Kidul Ya akibatnya dari seluruh penumpang Mengalami luka-luka dan harus dirawat Di sejumlah rumah sakit di Klaten, Jawa Tengah Kapol Segedang Sari AKP Edipurnomo Mengatakan minibus jenis Elf Bernopol AD 8781MC yang masuk jurang tersebut Merupakan rombongan pelayat dari Klaten, Jawa Tengah Mereka hendak pulang usai melayat Di wilayah Kecamatan Pelayan Namun sesampainya di lokasi kejadian Kedaraan yang dikemudikan oleh Sudarto tersebut Masuk ke jurang sedalam sekitar 20 meter Dugaan sementara kecelakaan tersebut Terjadi lantaran Sudarto tidak menguasai Medan dan rem yang tidak berfungsi maksimal Beruntung tidak ada korban jiwa Meski seluruh penumpang Harus mendapatkan perawatan di rumah sakit 5 orang korban dirawat di RS UP Surajitir Tonegoro 1 orang di RS Sujarwadi 2 orang dirawat di RS Cakra Dan 2 orang dirawat di RS Iklaten Kebanyakan korban mengalami luka di bagian kepala Dapat informasi kami ada rombongan pelayat Dari wilayah Klaten melalui wilayah kita Gedang Sari Itu mungkin karena supir tidak menguasai Medan Akhirnya dari rombongan pelayat itu Tidak menguasai kendaraannya Masuk ke jurang Edi Purnomo menambahkan jalur tersebut Merupakan jalan alternatif menuju Klaten Dari Gunung Kidul Selain naik turun jalan tersebut juga memiliki banyak tikungan tajam Anjar Ardi Tio, Jogja TV Ya pemirsa, kini kami sampaikan informasi cuaca Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Untuk cuaca esok hari di Kabupaten Klonprogo Diprediksi hujan ringan Sedangkan kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul Diprediksi hujan lebat Dengan suhu keseluruhan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius Untuk sebagian wilayah Jawa Tengah, Magelang Esok hari diprediksi hujan sedang Sedangkan Purorejo, Klaten, Solo, dan Sukoharjo Diprediksi hujan ringan Dengan suhu seluruhnya 23 hingga 32 derajat Celcius Ya informasi cuaca tadi sekaligus mengakhiri seputar Jogja Risi kali ini Sesaat lagi akan hadir warta advertorial Dan akan dilanjutkan Pak Wartos Ngayuk Yogyakarta Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas Kami berdua undur diri Terima kasih dan Salam Indonesia Baru dan pertama di Indonesia Fleksibel dan kuat Tidak mudah tumpah Tidak mudah menguap Dengan takaran pas 1 liter Dinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi Persembahan dari Emco Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis dan olahraga Baik lokal maupun internasional Semuanya hadir secara informatif dan menghibur Di Global FM Pantau juga lalu lintas Yogyakarta Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta Global FM Media Informasi Anda Dunia sekarang sudah bergeser, sudah berubah dalam artian Eranya kita sudah era minelial Digitalisasi Maka mau tidak mau Supaya kita tidak ketinggalan Daripada informasi Dalam hari ini kami mengajak Pada masyarakat Yogyakarta Untuk menyisihkan waktu Untuk belajar Dengan cara Membaca buku Ataupun dengan cara yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wagup D.I. Seripaduka Pakualam ke-10 Senin pagi menerima kunjungan Komandan Lanut Adi Sucipto Yogyakarta Kolonel Penerbang Bob Henry Pangabean di Gedung Pare Anom Komplek Kepatian Yogyakarta Dalam kesempatan tersebut Seripaduka mengharapkan koordinasi yang lebih baik Antara Pemda D.I.Y. dengan para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda D.I.Y. Hal tersebut terkait cukup sering dilakukannya mutasi para petinggi anggota Forkopimda D.I.Y. Seripaduka juga menekankan persoalan safety yang harus terus diperhatikan dan lanut Mengingat kepentingan utama dari lanut adalah memfasilitasi pendidikan dan umum dengan segala resikonya Komandan Lanut Adi Sucipto Yogyakarta, Kolonel Penerbang Bob Henry Pangabean menyampaikan Sebagai dan lanut yang baru sudah selayaknya dirinya melakukan silaturahmi dengan para pejabat daerah Di lokasi penempatan utamanya kepada gubernur dan wakil gubernur D.I.Y. Dan lanut juga mengungkapkan jabatan sebagai dan lanut bukan yang pertama Karena sebelumnya dirinya pernah menjabat sebagai dan lanut Patimura Ambon Selama menjabat tidak terjadi masalah dengan Forkopimda, gubernur, dan wakil gubernur Ianya akan selalu mendukung semua kegiatan yang ada di D.I.Y. Pada kesempatan ini saya sudah mendaftaran dan kebetulan diterima oleh D.I.Y. Kami mengenamkan diri bahwa pada dasarnya kami bukan orang baru di sini Kami orang lama juga karena kami meniti karir di Jogja ini sebagai pemadaan squadron safety Dan kebetulan istri saya juga sudah mengenal ibu wakil dan sering juga terlibat dalam kegiatan PKK di Jogja sini Sebelum-sebelumnya Jadi istri saya kebetulan juga mengenal ibu wakil ibu wakil Nah itu yang mungkin kami gunakan untuk memperlancar tugas kami di Jogja Tim Liputan Humas Biro UHP, Seda D.I.Y. Gubernur D.I.Y. Sri Sultan Hameng Kubono K-10 Selasa pagi menerima kunjungan Panitia Peringatan Art Hour 2019 Di Gedong Wilis Komplek Kepatian Yogyakarta Sri Sultan menghimbau masyarakat untuk ikut hemat energi pada peringatan Art Hour Sri Sultan pun meminta agar pihak Pemda D.I.Y. maupun pemerintah Kabupaten Kota Ikut mendukung kampanye pengurangan konsumsi energi Sri Sultan menyatakan dukungannya untuk dilakukan switch off Art Hour Masyarakat dihimbau mematikan lampu selama 1 jam pada hari Sabtu 30 Maret 2019 Pada pukul 20.30 hingga 21.30 waktu setempat Saya Hameng Kubono 10, Kepenur Daerah Istimewa Jogja Mendukung Suite of Earth Hour Jogja Mari kita bersama gotong royong Rumah Bumi Dengan mematikan lampu selama satu jam Pada hari Sabtu 30 Maret 2019 Pukul 20.30 sampai dengan 21.30 waktu setempat Demi memastikan bumi kita selamat Ingat, satu jam, satu lampu, satu bumi Ini aksiku, Connect to Earth Dalam kesempatan tersebut Sri Sultan juga berharap Panitia Art Hour 2019 Jogja Bisa terus melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan kegiatan dari tahun ke tahun Hal tersebut agar penyelenggaraan acara semakin baik Dan memiliki dampak lebih besar bagi masyarakat Usai pertemuan Sekretaris Daerah D.I.Y. Gadot Sabtadi menyampaikan Gubernur D.I.Y. sangat mendukung kampanye Dan kegiatan mematikan lampu satu jam yang dilakukan setiap tahun Dengan kampanye Earth Hour Diharapkan pengkhidmatan energi bisa dilakukan Sebagai kebiasaan dalam kehidupan masyarakat D.I.Y. Yang pertama untuk Pak Gubernur ya Sangat mendukung kegiatan semacam ini Ini setiap tahun ya kita lakukan Cuma tadi beliau menyampaikan bahwa Ini kan dari pihak non-government berbuat seperti itu Mastinya pemerintah juga melakukan hal-hal seperti itu Untuk pendekatan pengkhidmatan penggunaan listrik Jadi tentunya untuk satu jam Ini kan pemicuas ya Kampanye, kampanye untuk yang Mesti nanti bisa sehari-hari ini Kita secara penggunaan listrik bisa Apa? Bisa menyikapi secara bijaksana Jadi disampaikan bahwa kalau Luar dari kamar mandi ya kamar mandinya dimatiin Nah ini kan bagian hanya Kampanye hanya mengingatkan kita bahwa Ternyata penggunaan listrik itu juga Bisa dilakukan untuk pengkhidmatan penggunaan Ketua Panitia Acara Ad Aor 2019 Jogja Ali Yainal Abidin mengatakan Kegiatan kampanye mematikan lampu selama satu jam tersebut Akan dibusatkan di Monumen Serangan Umum 1 Maret Dan kawasan titik 0 km Ali berharap perilaku mematikan lampu selama satu jam ini Juga bisa diikuti oleh warga masyarakat Kedatangan di Kepuluh Maret Nah itu kegiatannya itu Kampanye mematikan lampu selama satu jam Pada pukul 20.30 sampai 21.30 Pusat acaranya lagi gimana? Kalau untuk pusat acaranya di Monumen Serangan Umum 1 Maret Terus jadi kita nanti Sebenarnya kegiatannya ini kan Kita mengamankan untuk imat energi selama satu jam itu Terus kalau pusat acaranya tadi di Seremonialnya Di Monumen Jadi kan ada evaluasi dari tahun sebelumnya Dan apa yang mau dicapai nanti? Kalau dari tadi itu Yang ditanyakan itu dari Apa namanya Impact atau dampaknya Sebenarnya sih dampaknya dari Pak Menteri itu Tadi juga menanyakan itu Kalau dampaknya sendiri Sebenarnya bisa dibilang Kalau dari 3 juta itu Hampir sekitar Jadi sekitar 300 Kalau diekonomikan Dapat diekonomikan itu 300 juta dari satu jam itu Mereka kemampuan Tim Liputan Humas Milo UHP Seda Diy Direkturat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kami sepagi menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam mewujudkan insan budaya yang kuat Tangguh dan berkarakter Acara berlangsung selama satu hari Di Museum Benteng Fredeburg, Yogyakarta Yang dihadiri oleh peserta dari para pelajar Mahasiswa dan masyarakat Acara dibuka secara simbolis oleh Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Wirianto Tugas kami jelas Bahwasannya Kami bersama Stegodur-Stegodur yang ada itu Mengkomunikasikan, mengamplifikasikan, mewartakan ya Bahwasannya Semua sektor yang diranah kami Di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan itu Harus sampai dan didengar Dan juga dilakukan oleh warga masyarakat Atau warga negara Indonesia Kalau ini kebudayaan ya Bagaimana itu memahami kebudayaan kita sendiri Bahwasannya kita ini adalah bangsa yang berbinika tunggalika Kebudayaan nasional itu adalah Sebetulnya di dalam diatur dalam konstitusi kita Undang-undang dasar 1945 Kebudayaan nasional atau kebudayaan Indonesia itu adalah Kebudayaan-kebudayaan daerah Apa itu undang-undang pemajuan Undang-undang pemajuan itu sebetulnya kan upaya ya Upaya-upaya kita bagaimana ada payung yang kuat Untuk meningkatkan ketahanan budaya Dan juga kontribusi budaya Itu di tengah kancah peradaban dunia Melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Inti-inti dasarnya disitu Afirta Diapsari, Sutono, Jogja TV Acara ini dipersembahkan oleh Emko, merubah yang biasa menjadi luar biasa Salam Indonesia Salam Indonesia Sugengdalu Pamirso Kebanggian Malek Kalian Kulo Alinur Sotio Saalepeting Pawartos Ngayu Jokarto Pawartos Sosial Kabutayan Engkang Mentes Mekunani Lan Merakyat Saking ngomongkon Ngayu Jokarto Lan Sakiwo Tengganipun Saatawis Pawartos Engkang Berdekatur Antawisipun Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman Ngepiakkan Program Sekolah Masuk Pasar Teleng Kuliner Angkruk Sari Lan Karang Talun Dipun kepiaakan Datos Teleng Kuliner Kas Bantul Kejawi Kalih Perdian Pawartos Kolowau Uki Badeka Aturaken Pawartos Wigati Sane Sipun Pramilo Sumonggotipun Semak Cangkeping Pawartos Ngayu Jokarto Pamirso Kangen Wohaken Raus Tresno Pelajar Dateng Beken Tradisional Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman Ngepiakkan Program Sekolah Masuk Pasar Amri Hranca Engkredo Tinten Rebusiang Disperindak Sleman Miwara Agen Program Bawartos Dateng Saatawis Kepala SD Engkang Wohongkon Kabupaten Sleman Mapan Engkruang Pertemuan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman Saatawis Kepala SD Engkang Sleman Mestreni Sosialisasi Program Sekolah Masuk Pasar Engkantipun Gelartening Dinas Perindak Land Dinas Pendidikan Sleman Poro Kepala SD Tipun Sukani Seserepan Wigati Nipun Pelajar SD Tepang Dateng Pekan Tradisional Kejam Menigo Poro Kepala Sekolah Dasar Eng Sleman Keajab Nyeng Kuyung Lampang Program Ganti Ngajak Porosiswo Dateng Pekan Tradisional Eng Sajla Ipun Menterut Kepala Disperindak Sleman Tri Endah Yitnani Kebiasaan Program Sekolah Masuk Pasar Ganggen Nampang Aken Langulina Aken Pelajar Blonjo Dateng Pekan Tradisional Blonjo Dateng Pekan Tradisional Kata Pekunan Ipun Antawisipun Mulina Aken Interaksi Kalian Perba Kolanga Wiser Giparang Sarto Kenggen Nampang Aken Jajanan Tradisional Kegiatan Sekolah Masuk Pasar Itu merupakan Angan-angan kami Sudah lama Agar anak-anak didik Terutama tingkat SD Itu bisa mengenal Kondisi Atau keadaan Pasar Rakyat Karena kita tahu Bahwa kondisi sekarang itu Anak-anak sudah tidak mengenal lagi Tawar-menawar Kemudian tidak mengenal lagi Misalnya makanan atau kuliner Yang merupakan warisan budaya Nenek moyang kita Jadi diperkenalkan kembali Bahwa salah satu budaya Yang ada Itu adalah yang ada di Pasar Rakyat Gangge Samange Program Sekolah Masuk Pasar Menikos Saat waktifun kebiakan Gangge Siswa SD Hingga sekolahipun Selak Pekan Tradisional Antawisipun Pekan Perambanan Pekan Sleman Pekan Cepongan Lan Pekan Gentan Sleman Dini ing tembe Badetipun Lampai Dateng Stoyo SD Ing Sleman Subarti Jogja TV Gangge ngelengsengagen Gemar membaca Sejak usia dini SMP Negeri 1 Kali Kotes Keladan Nanjakan kapustakan Gangge Kerido Pamulangan Anjasi pun Gangge ngambelakan siswa Ngakses informasi Tanpa kumantung media sosial Utawi Internet Lampah meniko Ngilas kangge Ngawekani Pangaribowo Awon Naliko siswa Mboten tipun Ampingi Ing Sekolan Utawi Ing Grio Kapustakan Sekolah Wigati kanggen jurung Minat baca siswa Awet kapustakan sekolah Nyawesakan bahan bacaan Minung kosum Berinformasi Lan ilmu pengetahuan Saking koleksi kapustakan Ganggen jurung minat baca SMP Negeri 1 Kali Kotes Keladan Nanjakan kapustakan Gangge Papan Pamulangan Ngiras akses informasi Lan tugas siswa Kepala SMP Negeri 1 Kali Kotes Siti Sunaraseh Meratil akan Gerido Pamulangan Ing Kapustakan Ingge salah satu Galeng Kupio Gangge mapersiswa Supaya sembuatan Kumantung Internet Salah peteng Akses informasi Awet siswa Kedatipun Ampingi Naliko ing Sekolah Menopot Dini Ing Grio Supaya sembuatan Akses informasi awan Ingkang Badi Suko Pangaribawa Awan Ugi Sinosa pangrembakan Teknologi Dan informasi Inggih media online Atau internet Tan soya majeng Nain siswa SMP Mbotenpareng Bekto HP Saat terp Tata tertip sekolah Pengalaman yang Lebih Lebih tepat Lebih fokus Untuk Mengetahui Ilmu yang ada Di buku Sumber ilmu Adalah Terserang Kalau HP Anak-anak SMP Itu tidak boleh Membawa HP Ke sekolah Karena mengganggu Pembelajaran Dan misalnya Ada tugas dari guru Bisa Sebagian ambil Dari Google Tapi Bapak-Ibu guru Juga memberikan tugas Harus Dicari Di perapus Siti Sunarseh Meratela Agen Minat membaca Buku Engka Pustakan Takseh Andap Awes Saki menikau Para guru Kedah Nyurung Seswa Maus Buku Dateng Kapustakan Majeng Teknologi Jalari Seswa Langkong Remen Patos Informasi Lumantar Google Awes Langkong Kampil Lan Cepet Tanpa Kedah Maus Buku Jelaran Utalipun Dangulan Boseni Awes Saki Menikau Minat Kunjungan Dateng Kapustakan Kedah Di buku-buku Perbus Perbustakaan Maupun Di pembelajaran Lebih luas Dan lebih Mengajarkan Murid Untuk Membuka Jendela Ilmu Tentang Pelajaran Di sekolah Purwanto Jogja TV Pamirso Pemkap Purworejo Gelar Pengetan Jummenengan Bupati Cokro Negoro Kapisan Jangkepeng Pawartos Badekatur Saksambon Ibon Pariworo Tetap Ponyawiji Kalian Jogja TV Mau melatih keterampilan mata dan tanganmu? Mainkan Color Torial Menumbuhkan Jiwa sendiri dan kreativitas Karena warna berpengaruh kepada Pengembangan mental Dan kecerdasan Pilih pulau Ikuti permainannya Wow Jadi granasi warna Jadi granasi warna Ungkap fakta uniknya Dan tingkatkan ketertarikanmu kepada budaya Indonesia Untuk di App Store dan Google Play sekarang Emco Berubah yang biasa menjadi luar biasa Kepengen Kepengen sihat Obat dan Jogja TV Pamirso Tahun menikah 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 Incih yang akan Gapeng Satu Wulung 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 Tahun Bupati Purworejo Jawa Tengah Agus Bastian Langarwo Dipun Ampingi Deni Wakil Bupati Yuli Astuti Yang setelah ini upacara Pengengetan Jumbo dengan Bupati Cokro Negoro Kapisan Yang dipun Pengengeti Saban tanggal Pitulikur Februari Bupati Agus Bastian Ngandaragen Pengengetan Ambal Warsok Kabupaten Purworejo Tahun menikah Yang kejangkep Kapisan Satu Wulung Wulung Tahun Yuli Tanggal Pitulikur Februari Sewu Wulung Atus Tikang Toso Setunggal Jumbo Perda Nomor Satu Tahun 2019 Dini Perda Nomor Sembilan Tahun 1994 Tentang Hari Jadi Berdasarkan Kayu Arahiwang Ngkang Kaping Sewu Satu Tikang Toso Tigo Tahun Dipun Jabal Tentang Pertama Niko Bile Panatapan Maggipun Kabupaten Purworejo Katik Timongso Pitulikur Februari Sewu Polonatus Tidgan Toso Tunggal Masai Panatapan Maggipun Kabupaten Purworejo Kanti Langisan Ewah-ewahan Asmopabilen Dados Purworejo Kanti Dipun Daraden Perda Ongkos Tunggal Tahun Kale Hewus Somolas Milo Perdo Perda Ongkos Sono Sewu Sang Ngatus Sando Soskawan Ingkan Ketepakan Bile Setunggal Oktober Sang Ngatus Tunggal Minong Koyos Anipun Kabupaten Purworejo Sampun Boten Kadina Aden Pengetan Jemenengan Bupati Purworejo Kapisan Bukisan Kidung Cokro Lan Bukisan Cokro Tunggal Sarto Pageleran Sendera Tari Kolosal Sengguh Orang Minko Engkang Nyerosaken Tetekeng Manah Lan Tekat Engkang Sengguh Anda Pasor Lan Disiplin Pembangun 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 setunggal koma kali miliar rupiah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul membangun kali teleng kuliner Enggal tilas peken Angkrok Sari Kretek dan tilas peken Imogiri dipun bangun tatus teleng kuliner Kangge Papan saatian puluhan bakul kuliner khas Enggang atus samangge saatian datang sak pinggir Mergi Salah satu kali yang bakul Siome Supriyadi Meratila Akan Remen dipun Sukani Kalodangan saatian datang teleng kuliner Angkrok Sari Awit Naliko Satian datang pinggir Mergi asring dipun saruwe tining petugas Kejawi Langgung Sekeco Lanten term pametali ponugi minda Sebulan saksa pun dipun satian datang teleng kuliner Meniko Omset Anggeni Pun Satian minda setoso persen Yang perbedaannya Ya banyak perbedaannya Biasanya sepi sekarang kan rame Ini mah lebih rame pak ya Kalau dulu omsetnya sehari berapa pakal semudian sekarang berapa Paling kalau Gampus sebuah jalan Sekitar 200-100 Di sini setelah di sini Di sini Ya bersama gitu Cuma banyak temennya Bupati Bantul Suara Sonom Ratela Akan badai gerengseng Bangun teleng kuliner Ing Bantul datang tanah negara Ingkang Bero Kegi gerengseng akan Perekonomian masyarakat Bantul Awit Ngantos Samangke Kuliner datus doyo tarik Mirung Gantum Rap Wisatawan Pramilo Badetiponteng Ngenakan Dining Pemerintah Yang ini akan saya kebangga Di daerah mana Ya kira-kira Ada potensi Seperti ini Saya akan kita perhatikan Dan menangkannya Anang Zenudin Jogja TV Kerajinan saking fiberglass Utawi serat kaca Ngantos Samangke Taseh dipun remeni konsumen Tulakil wargo Deso Mbokowarjo Sleman Tansah nengenakan kreativitas Selan kerajinan Sinaosomekaten Panyadini pun Samangke lesu Awit Bangaribowo Tumabueng musibah alam Dateng saat awis Wawangkan Indonesia Serta Sakangke Ngelerasi Tahun politik Tulakil entah Menemani kerajinan Saking fiberglass Antawisi pun Miniatur Candi Prambanan Asba Tugu Jogja Patung Kas Bali Monas Toko Nasional Serta Abdi Dalem Tulakil tansah Daya akan kreativitas Seperti Sempatan kejalan pelanggan Dini kerajinan Temelani pun Dipun saatnya Dateng papan-papan Wisoto Lantoko Kerajinan Modern Yang Malioporo Panyadini kerajinan Fiberglass Padatan Laris Naliko Wan Celiburan Sinaosomekaten Wihwitum Mapa Ulan Desember Ngantos Samangke lesu Tulakir Gadah Pandu Bap Waw Duma Sawit Pangarib Bawa Saking Tumum Poheng Musibah Alam Dateng Sawat Awes Wengkon Indonesia Lan Samangke Ngelerasi Tahun Politik Ewa Sementen Tulakil Mboten Klo Klo Lan Gerget Ambal Inovasi Perkembangan Saat ini Ini agak Menurun Ya Mungkin Terpengaruh Dengan Situasi Keadaan Bencana Bencana Dimana Dan mungkin Juga Tahun Politik Kemungkinan Tapi Kita Walaupun Sepi Kita Harus Tetap Kreativitas Terus Kita Inovasi 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 Terus Mas Untuk Tulakir Makaryo Minong Kepangrajin Fiberglass Wih Tahun Kalehewu Lahan Kawitani Pun Satian Souvenir Dateng Taman Candi Brambanan Nanging Samangke Usaha Nipun Soyang Gremboko Kepora Sekendaya Akan Wargo Sak Kewatangan Kangi Makaryo Ragi Souvenir Dambal Nipun Tulakir Sak Kelang Komurwat Antawis Pitong Ewugan Salato Sengantos Pitong Atos Seket Rupiah Kangi Berat Kocowarni Cemenglan Pedra Sarto Citaan Purwanto Jogja TV Amirso Sak Samponipun Pariworo Bade Keaturaken Pawartos Nilai-nilai Budaya Berbangsa Tipun Biwaraaken Dateng Masyarakat Ing Museum Beteng Friedenberg Ngayu Jokarto Tetepo Nyawiji Kalian Jogja TV Pengobatan Alternatif Batara Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared Untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes Gula darah saya sampai 400 Seluruh tubuh saya tidak bertenaga Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak Penglihatan kabur, berat badan saya menurun Tiap hari saya harus minum obat dan cuti insulin Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali Pengobatan Alternatif Batara juga melayani pelangsingan Dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen Langsung diterapi di tempat Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan Lihat papan nama Batara Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis dan olahraga Baik lokal maupun internasional Semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM Pantau juga lalu lintas Yogyakarta Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta Global FM, media informasi Anda Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Biwara akan nilai-nilai budaya berbangsa datang masyarakat Mapan yang Museum Beteng Fredenburg Yogyakarta Dinten Kemis Incing Mapan yang Ruang Pertemuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Sao Tawes Kepala SD yang Sleman Ngesterni Sosialisasi Program Sekolah Masuk Pasar Yang kan tipun gelar tending Dinas Perindak Lantinas Pendidikan Sleman Poro Kepala SD Tipun Sukani Seserepan Wigat ini pun pelajar SD Tepang datang peken tradisional Kejaan menigo poro Kepala Sekolah Dasar yang Sleman Keajab nyengkuyong lampangin program Ganti ngajak poro seswo Datang peken tradisional yang Sajlaipun Miturut Kepala Disperindak Sleman Triendah Yitnani Kepiaan Program Sekolah Masuk Pasar Kegiatan Sekolah Masuk Pasar Itu merupakan angan-angan kami sudah lama Agar anak-anak didik Terutama tingkat SD Itu bisa mengenal Kondisi atau keadaan Pasar Rakyat Karena kita tahu bahwa kondisi sekarang itu Anak-anak sudah tidak mengenal lagi Tawar-menawar Kemudian tidak mengenal lagi Misalnya makanan atau kuliner Yang merupakan warisan budaya Nenek moyang kita Jadi diperkenalkan kembali Bahwa salah satu budaya Yang ada Itu adalah yang ada di Pasar Rakyat Kegiatan Sekolah Masuk Pasar Tawar-menawar Mutawi Tigo Ligoro Jumat Dilakil Sewu Sang Ato Seket Kale Tahun B Windu Sangoro Setoyokonco Engkang Ngayai Karyo Sartokulo Alinur Sotyo Ngaturakan Kunging Panun Awit Kawigatosan Panjenengan Tetap punya wiji kalian Jukja TV Tradisi Tiada henti Salam Indonesia Terima kasih Terima kasih